Intro Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan channel Dini Kece disini Seperti teman-teman lihat disini Kita akan membahas tentang kecelakaan kerja lagi ya Sudah lama saya gak mengupload video-video berbau Dengan kecelakaan kerja guys Itu juga kecelakaan kerja dulu Nah dalam video kali ini kita akan melihat-lihat ya Satu kelalaian atau kecelakaan kerja pada bapak ini ya Bapak usia kurang lebih 40 tahunan ya guys ya Dia bekerja di pabrik peleburan baja guys Dan kejadian perkaranya ini sekitar setengah 2 malam Saat bapak ini bekerja shift malam ya Nah kenapa bisa kejadian seperti ini Nah ceritanya bapak ini sedang jaga malam Dan ada salah satu mesin atau komponen mesin yang Kongselet ya Atau mati saat itu Sedangkan Kalau tidak dibetulkan dengan segera Nanti akan merembet kerusakannya Dan mengakibatkan jebolnya mesin-mesin yang lain guys Perlakuannya nggak sama Berarti tetap 2 atau 3 hari baru bisa ganti perban ya Kemudian bapak ini mengalami kecelakaan kerja tersebut ya Secara tidak sengaja Mungkin ngantuk juga Atau mungkin karena memang bukan bidangnya Karena memang untuk membetulkan suatu alat yang rusak itu kan harus mekaniknya sendiri ya guys Sedangkan bapak ini bukan bagian atau bidangnya Nah bapak ini terpleset Kemudian kakinya itu sampai sebatas pinggangnya itu masuk ke air panas ya Mungkin air panas itu untuk mendinginkan baja-baja yang sudah dipanaskan guys Lebih parahnya lagi Karena temen-temennya yang saat itu berjaga bareng Dinas malam bareng dengan bapak ini Itu tidak tahu pertolongan pertama atau penanganan awal untuk luka bakar Atau tersiram air panas ya guys ya Jadi ceritanya bapak ini setelah ditolong oleh temennya Itu dibawa ke ruangan ber-AC Dan juga tidak dilakukan perawatan yang semestinya Jadi luka bakarnya serius Dan penanganannya tidak tepat Jadi seperti inilah temen-temen jadinya Kulitnya pada mengelupa semua ya Nah sedikit tips untuk temen-temen semua yang bekerja Dan pekerjaannya penuh dengan resiko Baik itu di pabrik atau perusahaan apapun yang punya resiko Jika ada saudara atau temen atau siapapun yang terkena musibah seperti ini Jadi setelah terkena luka bakar Baik itu kena api, minyak atau air panas Itu segera rendam dengan air dingin ya guys ya Jadi untuk mengurangi rasa terbakarnya Dan jangan mengelupas kulit yang terbakar tersebut ya Karena nanti dikhawatirkan akan terjadi infeksi Jadi otomatis kulit yang sudah terbuka itu Akan lebih rentan untuk tempat masuknya bakteri guys Kalau waktunya singkat ya enggak parah banget Kayak gini kan mungkin enggak lama Jadi Yang kulit yang mati itu enggak terlalu dalam Kalau lama kan matang juga kulit Iya 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 Nah disini kami memperlakukan luka-luka khususus seperti ini Tidak dengan cara Tidak dengan cara perawatan luka biasa ya Kami menggunakan bahan-bahan khusus yang Ini memang dipergunakan dan tujuannya untuk mempercepat proses penyembuhan dari sel-sel jaringan tubuh kita ya guys ya Jadi ada krim krim khusus dan juga salop-salut khusus ya Setelah dibalut seluruh luka yang ada di kulit Bapak ini kita bisa menungur setelah dua atau tiga hari ya tergantung dari rembesan cairannya nanti Jadi kalau misal semakin cepat rembes misal sehari sudah basah balutannya ya kita akan ganti dengan perban atau balutan yang baru Nah untuk luka-luka serius seperti ini, ini tergolongnya mungkin luka bakar grade 3 atau 4 ini guys ya Karena memang sudah 50% dari bagian tubuhnya yang mengalami kerusakan guys Untuk estimasi kesembuhannya bisa sekitar 3 mingguan ya dengan perawatan khusus seperti ini Untuk penyembuhan 95% mungkin ya Ini kita lihat perkembangan, kita coba untuk perawat Bapak ini di klinik kita guys Nah selain luka-luka bakar seperti ini, di klinik kami juga melayani berbagai macam jenis perawatan luka ya Bisa untuk perawatan luka post operasi, perawatan luka untuk diabetes dan juga luka-luka lain ya guys ya Yang tergolong serius Nah terima kasih teman-teman yang sudah ikut menonton video edukasi ini ya Semoga kita tetap selamat dalam pekerjaan kita Sampai jumpa di perkembangan video selanjutnya guys